assalamualaikum guys apa kabar puasanya masih lancar kan belum ngomong nah kali ini aku mau berbagi tips lagi guys untuk supaya puasa kita semakin lancar guys yaitu tentang efek minum teh manis setelah makan sahur hayo siapa yang suka minum teh manis setelah makan sahur Nah ternyata guys ada efek negatifnya always dari minum segelas teh manis jadi yang manis itu enggak selalu manis ya guys ya apa aja guys jadi teh manis itu memiliki sikat diuretik yang dapat memicu buang air kecil jadi kita itu pengennya buang air kecil terus guys pernah kan kayak gitu ini juga pengalaman aku guys aku suka ini apa itu namanya suka perhatiin ya kalau misalnya aku minum teh manis pasti deh nanti itu setelah sahur udah insak terus sungguh pasti sering banget buang air kecil guys kayak gitu nah sebenarnya ini memang diuretik itu memang bertugas membantu ginjal mengeluarkan garam dalam tubuh sementara di dalam tubuh garam sangat menyukai air sehingga membuat kita itu pengennya tuh bentar-bentar ke kamar mandi guys itu buang air kecil kayak gitu cairan intrafaskuler dapat menurunkan tekanan darah dan besar kemungkinan justru seseorang itu gampang dihidrasi karena kita itu ya apa tuh namanya tuh cepat halus lah gara-gara kita minum teh manis tadi guys dan juga pengen buang air kecil terus kan kayak gitu buang air kecilnya itu sering banget guys jadinya kita tuh mudah dihidrasi dan suka gampang pusing kayak gitu bisa dibuktikan guys soalnya kan aku juga pengalaman dan aku suka perhatikan guys kayak gitu dan dihitung setelah setelah subuh berapa kali kamu sudah buang air kecil jadi sebaiknya itu guys minum air putih aja segelas secukupnya nggak usah banyak-banyak Insyaallah itu udah cukup guys sebagai penutup sahur kita ya atau lebih baiknya itu air putih hangat kayak gitu dan efek lain dari minum air teh manis setelah makan itu juga menyebabkan anemia guys karena zat tanin dan polifenol yang terdapat dalam teh manis itu menghambat penyerapan zat besi pada saluran yang cerna jadi ngeri kan jadi setelah tahu info ini sebaiknya kita hindari ya guys ya minum teh manis saat sahur mendingan kita ganti dengan air putih hangat aja guys agar lebih sehat dan kuasa kita lancar oke deh segitu dulu dari aku terima kasih sudah menonton video aku hari ini jangan lupa like subscribe comment and share ya dan kasih saran-saranya juga guys atau mungkin ada tips lain atau mungkin tentang teh manis ada juga yang lebih tahu infonya jangan lupa komen ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati sub indo by broth3rmax